Hari Belanja Online Nasional disambut oleh pembeli, tentunya juga para pelaku e-commerce di Indonesia. Targetnya tidak tanggung-tanggung, tahun lalu misalnya transaksi bisa mencapai hingga 300 miliar rupiah. Bagaimana dengan tahun ini? Simak rangkuman koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Hari Belanja Online Nasional 2017 menjadi yang ke-6 kalinya digelar. Dan saat ini saya berada di gudang milik Lazada. Menjadi gudang yang saat ini sibuk sekali karena memang transaksinya kalau kita tahu pada 11 November lalu, single day road to Harbolnas, mereka bisa mencetak transaksi naik 7 kali lipat. Sehingga pada hari Harbolnas 2017 ini transasinya diharapkan naik. Dan tercatat memang sudah ada 3.500 pekerja yang siap untuk mengambil barang dari yang sudah dibeli oleh para pembeli untuk kemudian dikemas dan kemudian dikirim sampai ke alamat tujuan. Dan tak hanya Lazada, marketplace lain atau e-commerce lainnya yang menjadi peserta juga ada sebanyak 250 banyaknya. Sehingga ini menjadi Harbolnas yang terbesar. Di mana baik marketplace maupun non-marketplace ini memberikan diskon mulai dari 50 sampai 95%. Ini menjadi menarik bagi para konsumen yang menantikan adanya perhelatan Harbolnas. Tak hanya 250, maksud kami tak hanya marketplace ataupun non-marketplace-nya juga banyak yang bergabung pada perhelatan Harbolnas 2017. Seperti pemilik merek atau brand yang memiliki online store, mereka ikut bisa memanfaatkan adanya Harbolnas 2017. Tak hanya itu, di sektor transportasi juga ikut-ikutan untuk meramaikan Harbolnas ini. Seperti kita tahu ada maskapai CityLink dan AirAsia yang memberikan potongan harga bila membeli tiket melalui website maupun aplikasi mobile. Kemudian ada juga jasa transportasi ojek seperti Gosen atau Gojek yang melalui Gosen memberikan potongan harga. Kemudian juga ada Grab yang bekerjasama dengan Bukalapak memberikan diskon untuk lebih mempercepat pengiriman. Begitu juga jasa logistik seperti TIKI, JNE, JNT dan sebagainya, mereka ikut meramaikan perhelatan Harbolnas ini. Dari sisi target transaksi, tahun 2016 tercatat data Nielsen menyebutkan bahwa transaksi sebesar 3,3 triliun rupiah pada 3 hari perayaan Harbolnas 2016. Dan tahun ini setidaknya bisa mencapai target 50% kenaikannya atau sekitar minimal 4 triliun rupiah selama 3 hari perhelatan Harbolnas 2017. Sementara itu produk-produk yang banyak dibeli melihat tren-tren sebelumnya adalah masih diduduki oleh peringkat pertama oleh fashion dan aksesoris. Kemudian disusul juga dengan handphone dan tablet, perlengkapan ibu dan bayi, kemudian produk kecatikan dan kesehatan, serta perkakas rumah tangga. Ini menjadi menarik karena menurut pihak Lasada juga ada tren yang berubah, ada psikologi yang berubah dari konsumen online. Di mana mereka yang awalnya berbelanja hanya barang-barang yang murah, yang keperluan sehari-hari, yang memang mereka merasa tidak yakin bila berbelanja online, bila tidak melihat barangnya secara langsung. Namun kini ada pergeseran di mana mereka mulai berani untuk membeli produk seperti barang-barang yang lebih mahal harganya dan juga memang barang-barang yang elektronik seperti ada mesin cuci, ada juga kulkas, ada juga televisi. Hal-hal seperti ini yang tidak lagi membutuhkan keberadaan mereka untuk berada di pusat belanja, yang tidak perlu untuk melihat secara fisik. Mereka sudah percaya dengan adanya belanja online ini bisa mendapatkan barang-barang yang berkualitas juga dengan potongan harga tentunya. Dan di sisi lain juga meskipun belanja online ini sudah banyak sekali pemainnya, sudah banyak sekali pelakunya, tapi dan persaingan juga semakin tinggi, namun belum jenuh pasarnya. Karena memang kita tahu dari sisi pengguna saja atau konsumen tercatat masih sekitar 100 juta pengguna belanja online. Artinya pasarnya masih terus berkembang di tahun-tahun mendatang. CEO dari Bukalapak juga pernah menyebutkan bahwa 150 juta user bisa saja terjadi di sekitar 2 atau 3 tahun mendatang. Karena memang seperti diketahui usia 35 tahun ke atas meskipun sudah memiliki ponsel pintar, namun belum ada, masih ada yang belum memanfaatkan adanya kegiatan belanja online. Mereka masih menggunakan dengan cara konvensional yaitu pergi secara fisik, ataupun ada juga yang belum melek internet. Sehingga ini yang masih bisa disasar oleh para pelaku belanja online atau e-commerce maupun marketplace untuk bisa menggait mereka untuk kemudian konsumennya bisa bertumbuh ke depannya. Demikian kembali ke studio.